Mungkin ada yang para peserta yang sudah membawa info-nya dan ingin menanyakan yang secara datang secara on-site atau yang nanti di online juga bisa langsung menanyakan. Kalau nanti di on-site mungkin para ahli, dua orang ahli yang berada di tempat nanti bersedia untuk menanyakan langsung. Nanti kalau yang di online mungkin nanti sama Prof. GAM. Begitu ya kira-kira. Baik, selanjutnya kita akan melangkah di sesi pertama yaitu pengaparan lanjutan oleh Prof. GAM. Waktu 45 menit, Prof. kami berikan kira-kira bagaimana Prof? Baik, 45 menit mungkin terlalu banyak. Nanti kalau sebelum 45 menit selesai nanti bisa kita lanjutkan sesi berikutnya. Siap Prof, siap. Oke. Dipersilakan kesempatan ya Prof. GAM. Terima kasih, Prof. GAM. Terima kasih, Prof. GAM. Terima kasih. 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 variasinya cukup banyak ya sebagai contoh ini kalau contoh yang pertama ini mungkin ada 1-2 kalimat pertama yang isinya itu sekedar kayak pembukaan gitu aja menyatakan bahwa metode A yang kita usulkan telah disampaikan dan dijelaskan dalam paper ini nah itu kan sekedar kalimat pembuka saja, kemudian berikutnya biasanya apa namanya oke, saya oke, saya lanjutkan lagi tadi rupanya muted, oke jadi jadi setelah opening remark kemudian ada rindasan konsep dari solusi yang diusulkan kemudian ringkasan hasil-hasil yang penting baik dari hasil simulasi eksperimen maupun dari pembahasan kemudian biasanya ada penekanan ulang penekanan ulang dari klaim keunggulan ini yang biasanya penting nah contoh yang kedua urutannya mirip dengan yang sebelah kiri tapi biasanya ini karena solusi yang dilaporkan itu sangat kompleks sehingga kalau mau diringkas lagi dalam conclusions itu misalkan akan makan ruang yang banyak maka disini apa namanya ringkasan dari konsep solusi tersebut tidak diberikan jadi tinggal tiga poin ini saja nah tapi kalau kita lihat ya oke ini ini saya sengaja memberi warna-warni ini ya jadi yang biru ini adalah apa namanya kalimat atau ya kalimat pembuka saja kemudian yang kuning tua agak coklat ini adalah ringkasan konsep kemudian yang hijau ini apa ringkasan dari hasil pembuktian dan pembahasan yang ungu adalah penyataan atau penekanan ulang dari klaim keunggulan nah coba kita lihat satu persatu jadi ini biru, kuning, hijau, ungu contoh yang pertama ini saya ambilkan nah ini urutannya kenyataan sama ya biru, kuning, hijau, ungu jadi biru ini adalah kalimat pembukanya analima modeling has been developed for the measurements of tropical rain attenuation on a short 28 GHz terrestrial radio link ya ini kan sekedar kalimat pembuka saja ya kemudian mulai kalimat berikutnya ini disampaikan ringkasan konsep dari dalam hal ini pemodelan arima untuk tropical rain attenuation ini konsepnya disampaikan di warna kuning ini kemudian yang hijau ini adalah hasil ringkasan dari hasil pembuktiannya ya jadi dalam hal ini ini cukup singkat ini hanya satu kalimat ini di AICN SBC Results suggest the adoption of arima 011 for rain attenuation nah ini satu kalimat singkat ini untuk meringkas hasil pembuktian ya dalam hal ini ini paper masih selesai ya kalau saya nggak salah ini eksperimen ayo maaf simulasi kayaknya waktu itu nah kemudian yang warna ungu paling bawah ini kalau kita lihat warna ungu adalah penekanan kembali klaim keunggulannya jadi kalau kita lihat while the specific result you obtain might not be directly applicable dan seterusnya the modeling procedure described earlier provides a generic framework of arima modeling jadi ini sebenarnya adalah penekanan ulang bahwa pemodelan arima ini apa namanya sesuai untuk pemodelan apa namanya dalam hal ini rain attenuation yang sifatnya non stationary jadi ini sekedar penekanan ulang dari klaim yang dibuat oleh penulisnya sejak di introduction contoh berikutnya ini juga biru kuning hijau ungu ini sama ya jadi ini di depan ini ada satu kalimat cukup panjang ini yang apa isinya itu kalimat pembuka ya bahwa design and experimental validation of the integration dan seterusnya have been reported ya jadi cuma bilang bahwa kita laporkan kemudian yang kuning ini konsepnya konsep dari apa metode yang apa solusi yang diusulkan ini yang hijau ini adalah ringkasan dari hasil dalam hal ini eksperimen ya dari hasil eksperimen kemudian yang ungu ini adalah penekanan kembali bahwa ini ya a strong and a prime and prime conclusion for using subrace can therefore be that the integrated optimized subrace are giving dan seterusnya ini ya jadi ini sekedar penekanan kembali dari klaim keunggulan yang disampaikan oleh penulisnya sejak di introduction oke ini kayaknya berkurang satu warna jadi ini yang warna kuning hilang ya jadi setelah kalimat pembuka ini cukup panjang juga tidak ada tidak disampaikan yang namanya konsep ringkasan dari konsep solusi yang diusulkan jadi disini penulisnya langsung menuliskan apa namanya pembuktiannya jadi menuliskan bagaimana hasil simulasi terhadap usulan yang dia sampaikan terhadap solusi yang dia sampaikan nah yang agak beda ini ada warna baru ini warna pink gitu ya nah disini rupanya paragraf terakhir oleh penulisnya digunakan untuk menyampaikan future work jadi riset apa yang bisa dilakukan berikutnya dan ini tidak harus ada jadi sebagai pertimbangan saja misalkan Bapak Ibu ini melakukan riset ini sebagai mahasiswa misalkan ataupun sebagai dosen juga ya jadi kita apa namanya dalam melakukan penelitian itu misalkan sudah punya roadmap ya bahwa dalam roadmap penelitian kita itu ada beberapa tahap setelah satu tahap selesai ini ternyata bisa kita laporkan misalkan dalam bentuk makalah di sebuah jurnal di IEEE misalkan ya jurnal IEEE nah kita berharap setelah setelah selesai di tahap ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya nah kita tidak perlu atau tidak harus gitu ya menyampaikan bahwa di tahap berikutnya kami akan melakukan apa gitu ya melakukan tahap seperti apa nah itu tidak perlu ya kalau mau dicantumkan silahkan tapi juga ada kemungkinan bahwa kalau topik risetnya ini sedang hangat sedang banyak meneliti di seluruh dunia maka kalau bapak atau ibu penulis itu menyampaikan itu dalam menyampaikan tahap berikutnya atau future worknya itu apa itu jangan-jangan nanti malah dibaca oleh kelompok peneliti di perguruan tinggi lain mungkin di negara lain gitu wah ini kayaknya ini ada peluang untuk diteliti gitu ya nah takutnya itu apa takutnya itu nanti ketumbuhan gitu ya padahal misalkan kalau misalkan ini mengerjakan riset ini sebagai mahasiswa S3 maka kita kan pengen supaya riset kita itu tidak keduluan oleh para pesaing kita ya para grup kelompok riset yang lain yang di yang mungkin di seluruh dunia gitu ya terutama kalau topik risetnya itu sangat hangat nah oleh karena itu future work itu tidak terlalu perlu untuk ditampilkan kalau menurut kacamata saya ya jadi terus kenapa kok si topik di contoh ini penulisnya berani menampilkan future work karena paper ini paper ini saya ambil dari beberapa sudah cukup lama tahun 2002an ini adalah salah satu paper penting dalam kerangka pengembangan teknologi MIMO waktu itu dan penulisnya memang adalah peneliti yang cukup terkenal dari grup riset yang sangat kuat jadi sepertinya mereka gak khawatir gak khawatir akan ada yang keperluan karena mungkin mereka memang penelitiannya sudah maju sekali sementara mungkin kita di Indonesia kita mungkin dengan resource yang terbatas kita melakukan penelitian dengan kemajuan yang mungkin tidak terlalu cepat maka padahal kita dituntut untuk menghasilkan satu paper yang bisa terbit di jurnal gitu ya nah ada baiknya juga untuk dipikirkan future work gak perlu ditampilkan misalkan ya beda cerita kalau apa namanya Bapak Ibu ini sudah dalam taraf mampu bersaing kita sudah mampu bersaing dengan grup riset di negara yang lebih maju misalkan sehingga bagi kita kita lebih mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan siapapun yang mengembangkan gak harus kita misalkan tapi mungkin kelompok riset lain nah kalau situasinya sudah seperti itu silahkan mau menampilkan future work oke kemudian nah ini ini ada biru kuning hijau ungu tapi sekarang kebalik urutannya jadi setelah biru setelah kalimat pembuka kalimat pembukanya pun singkat transmitter design for CCUFDM memorator has been introduced satu kalimat singkat kemudian langsung penekanan kembali dari keunggulan yang diklaim jadi breederate concept has been shown to offer various advantages including nah ini langsung dinyatakan ulang di depan di awal jadi setelah kalimat pembuka setelah itu baru menjelaskan kenapa kok keunggulan ini bisa tercapai jadi yang kuning ini adalah konsepnya kemudian baru di kalimat di beberapa kalimat terakhir ini yang warna hijau ini baru disampaikan hasil apa namanya eksperimen yang ini hasil simulasi hasil simulasi yang menjadi bukti pendukung dari klaim keunggulan tadi ini beberapa contoh moga-moga bisa memberi gambaran variasi dari penulisan conclusions oke sekarang kita masuk ke abstract jadi ini tadi conclusions itu ujung belakang ini ujung depannya jadi abstract jadi abstract tentunya juga semacam ringkasan tapi mungkin lebih spesifik yang perlu muncul dalam abstract itu adalah permasalahan secara singkat saja kemudian gagasan baru yang paling penting dalam konsep yang apa solusi yang diusulkan perlu muncul disitu kemudian jika cukup tempat abstractnya penjelasannya tidak terlalu panjang perlu kita sampaikan keunggulannya apa dan mengapa keunggul dan ketemunya juga dikaitkan dengan pembuktian berupa simulasi atau eksperimen itu nanti juga perlu disampaikan walaupun tidak perlu terlalu panjang jadi semuanya ini harus ditulis secara singkat dan padat kadang-kadang juga ada index terms disini saya tulis 4-5 istilah tapi tidak mengikat ya karena saya lihat juga akhir-akhir ini cukup banyak paper yang index termsnya atau kata lainnya atau apa keywords ya keywords ataupun index terms itu itu ternyata lumayan banyak ada yang sampai 10 istilah nah ini sangat penting memilih keywords atau index terms yang terbaik ya sebaik mungkin karena ini nanti akan berberan ketika orang lain melakukan searching terhadap paper yang topiknya itu masuk dalam topik yang termasuk jadi topik paper kita ini termasuk dalam topik besar tersebut jadi letaknya itu pemilihan index term ini juga cukup penting ya kenapa sih kok kita repot-repot supaya paper kita mudah di search oleh orang lain supaya orang-orang supaya paper kita banyak yang membaca kalau paper kita banyak yang membaca maka peluang untuk diaju juga makin besar oke jadi ini terdapat index terms yang abstrak jadi kalau kita lihat juga sama seperti yang sama seperti conclusion tadi jadi ada bagian-bagian yang bisa kita menali dengan mudah dalam sebuah abstrak jadi misalkan yang paling atas biru ini this letter reports the result of modeling all the tropical nah ini kan sudah seperti kalimat pembukaan tadi kan bahwa paper ini akan melaporkan hasil pemodelan nah ini kalimat pembukaan result obtained is useful for the evaluation jadinya adalah justru disini baru muncul latar belakangnya jadi latar belakang masalahnya itu adalah bahwa model yang dilaporkan ini ini nanti akan bermanfaat untuk evaluasi desain sistem transmisor radio dan selanjutnya jadi ini adalah latar belakang masalahnya kemudian nah ini konsepnya baru dijelaskan disini it is resource ready power measurement ya oke kemudian yang bawah ini adalah hasil pembukiannya baik dengan apa namanya eksperimen ataupun simulasi contoh berikutnya ya jadi kalau kita lihat rukannya beda ya jadi ini biru kuning merah umu ini kuning merah umunya jadi disini kita lihat bahwa latar belakang masalahnya itu muncul dulu yang mana-mana guning ini scanning performance of white angle scanning binary primary primary di-grade by the limited angle profile nah ini adalah latar belakang ini ya jadi rupanya masih ada permasalahan dalam kinerja scanning untuk re-linear dengan sudut yang lebar nah kemudian baru masuk ke perkenalan terkait dengan metode yang diusulkan atau solusi yang diusulkan disetapkan introduces an innovative strategy for commercial and disdeprecation tapi konsepnya sendiri ini yang warna merah ini ya jadi setelah ini metode solusi yang dilaporkan ini dikenalkan kemudian konsepnya dijelaskan kemudian yang umum ini adalah ringkasan dari hasil simulasi ataupun eksperimen ya ini kalau ini tadi kuning biru merah ungu ini kuning biru merah ungu juga ya jadi sama ini latar belakang masalahnya kemudian ini memperkenalkan solusi yang diusulkan ini konsepnya kemudian yang paling bawahnya ini adalah ringkasan hasil pembukian melalui eksperimen atau simulasi tadi nah ini kalau kita lihat indeksnya ini banyak banget ini ya adaptive antenna plus equalization dan seterusnya oke itu tadi abstrak nah sekarang kita coba cek ini ya sampingan-sampingan ini pertama ini adalah lampiran atau appendix nah appendix ini tidak selalu ada tapi seringkali bermanfaat ya bisa kita manfaatkan jadi maka apa appendix ini biasanya umumnya ini digunakan untuk menyampaikan materi yang penting materi yang penting karena kalau tidak penting pasti tidak perlu dimasukkan dalam paper ya nah ini penting cuma kalau dimasukkan dalam badan dalam tubuh paper ya itu berpotensi akan mengganggu alur cerita jadi misalnya yang begini apa sebuah metode baru atau metode baru itu sangat bergantung pada suatu hubungan antara dua besaran atau tiga besaran betul ya dinyatakan dalam sebuah formulasi matematis gitu nah padahal dan formulasi matematis ini ini adalah sebenarnya sebuah penurunan yang baru gitu ya jadi hasil yang diperoleh dari penurunan oleh si penilisnya nah tentu saja kalau demi kelengkapan pelaporan penurunannya ini mungkin perlu ditampilkan cuman kalau penurunannya ini ternyata panjang misalkan sehingga ketika dilaporkan di dalam badan paper itu ternyata malah mengganggu alur ceritanya alur pembahasannya maka penurunan ini bisa kita taruh di appendix sedangkan hasil akhirnya tetap kita masukkan dalam badan paper jadi bisa dilakukan seperti itu ya jadi dengan sehingga kita bisa tetap melaporkan bagaimana teknik penurunannya atau bagaimana teknik pembuktian bahwa formulasi matematik tersebut benar misalkan yaitu dengan cara penurunan atau pembuktiannya kita letakkan di appendix nah ada beberapa jadual rangka pembuktian itu saya rasa bapak ibu juga sudah ada ada ini adalah penyataan yang diperoleh dari sebuah tahap-tahap pembuktian kalau teorema ini adalah salah satu tahap dalam pembuktian teorema jadi ini semacam teorema antara belum sampai ke teorema yang kemudian nanti yang akan digunakan dalam membuktikan kinerja solusi misalkan korolari ini adalah semacam hasil samping dari suatu pembuktian pembuktian biasanya menghasilkan diri mana ini ada hasil samping yang ikut terbukti kemudian QID ini menunjukkan kesimpulan dari suatu pembuktian formal ini contoh appendix jadi jadi di badan paper ini misalkan ini ada persenangan matematis sangat ruwet ini hanya disampaikan hasil akhirnya saja di dalam hasil akhir ini banyak sekali variabel-variabel yang apa namanya ini agak biasa kita lihat dan ini adalah hasil penurunan oleh penulisnya maka oleh penulisnya di badan paper di persamaan nomor 9 ini langsung ditulis hasil akhirnya tetapi definisi dari setiap variabel ini oleh dia didefinisikan di appendix misalkan ini appendixnya disini kebetulan ini persamaan nomor 91 kebetulan yang saya tampilkan disini baru persamaan nomor 21 dan seterusnya tapi mungkin saya ditangkap makanya yaitu bahwa penurunan misalkan ini apa namanya penurunan rumusnya itu atau persamaan matematisnya itu sangat panjang maka persamaan penurunannya itu kita bisa taruh di appendix dimana appendix ini nanti lokasinya adalah setelah conditions oke referensi oke ini hasil dari beberapa paper yang dituliskan masih selasanya dari pengalaman tersebut jadi kalau misalkan yang kita tulis itu adalah sebuah paper yang cukup panjang dan komprehensif tentang suatu topik yang cukup kompetitif jadi di seluruh dunia itu cukup banyak yang meneliti maka untuk meningkatkan semacam apa ya daya saing begitu sedapat mungkin kita mencantumkan cukup banyak referensi atau ajuan jadi ini untuk membuktikan kepada reviewer perusahaan-perusahaan karena ini bahawa masih di review bahwa hasil penelitian kita ini sudah kita dasarkan pada studi pustaka yang sangat lengkap oleh karena itu referensinya juga banyak dan karena studi pustakanya sudah sangat lengkap maka kita yakin bahwa solusi yang kita tawarkan dalam paper kita itu memang sudah berbandingkan dengan solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya karena studi pustakanya sangat lengkap nah untuk memberikan apa namanya kesan yang yang seperti itu ya pada reviewer maka kita perlu mencantumkan beberapa referensi jadi sebagai ancar-ancar 40 mungkin ya kita 40 paper jadi terus 40 paper itu apa saja jadi tentunya perlu ada beberapa paper yang agak tua gitu ya yang yang apa memuat referensi-referensi dasar yang terkait dengan solusi yang kita tawarkan tapi juga jangan terlalu banyak jadi paper-paper yang tua ini perlu ada atau barangkali dalam bentuk textbook karena paper-nya ini menyampaikan hasil penelitian yang sudah agak lama nah maksudnya hasil penelitian itu mungkin ada kemungkinan sudah masuk dalam textbook sudah diterbitkan dalam buku teks nah itu kita buku teksnya bisa saja kita acu ya sebagai salah satu acuan untuk referensi dasar tapi yang seperti itu jangan terlalu banyak ya jadi kita cukup ambil yang penting-penting saja jadi untuk satu bidang satu topik atau solusi tertentu misalkan cukup ambil satu buku teks misalkan kalau memang sudah ada beberapa buku teks yang menampilkan itu menjelaskan itu kita cukup ambil satu buku teks yang sebenarnya sudah cukup nah yang lebih penting yang tidak perlu lebih banyak itu adalah paper-paper yang baru paper-paper yang barusan terbit sebaru mungkin terutama apa namanya paper-paper yang menyampaikan atau melaporkan solusi-solusi yang menjadi pesaing dari solusi yang kita usulkan jadi dimana ini nanti ditulisnya acuan ini yaitu di bagian introduksi yang terkait dengan perkembangan solusi dari permasalahan yang dihadapi yang dilaporkan yang di latar belakang dari paper ini jadi disitu nanti nah kemudian self-scientation ini ini menarik jadi mengaju pada paper tulisannya sendiri jadi sebenarnya boleh-boleh saja asalkan paper yang diajui itu merupakan misalkan gini yang kita tulis ini kan sekarang paper untuk jurnal nah padahal sebelum-sebelumnya kita udah punya paper yang sudah terbit sudah dipresentasikan di konferensi beberapa konferensi mungkin di punya beberapa paper dan itu menjadi langkah antara sampai gitu biar berhasil menulis paper yang sekarang ini kita submit ke jurnal nah jadi selama paper-paper yang kita aju itu memang merupakan langkah-langkah antara ya menuju ke paper yang sedang kita tulis ya masalah kita melakukan self-scientation ya tapi kalau saran saya ya mungkin walaupun apa namanya paper-paper itu memang mendukung menjadi langkah antara barangkali juga tidak terlalu perlu kalau misalkan ada sepuluh paper kita tulis semua itu misalkan ya jadi saya mungkin lebih cenderung menuliskan beberapa paper saja yang terpenting ya jadi dua atau tiga paper dari apa langkah dari paper kita sebelumnya yang memang menjadi langkah antara menuju paper ini tapi di lantih itu ada satu catatan penting ya jadi mengacu paper-paper kita sendiri khususnya paper yang sebelumnya dan paper-paper dan terutama jika paper-paper ini memang terkait dengan paper yang sedang kita tulis saat ini ini juga ini juga saya masuk ya saya 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 oke 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 saya lanjut jadi catatan penting lainnya adalah bahwa mengacu paper-paper kita sendiri sebenarnya juga penting karena kita harus terbuka kepada reviewer kita harus terbuka kepada reviewer jadi kalau reviewer bisa sudah tahu bahwa ternyata memang ada paper-paper terdahulu yang saya rasa 9 minit prof saya lanjutkan ya halo sudah terbuka suara saya sudah terbuka oke ya jadi saya lanjutkan jadi sebagai catatan samping jadi kalau kita mengacu paper-paper sebelumnya paper kita sendiri sebelumnya yang terkait dengan paper yang saat ini kita tulis maka kita akan memudahkan reviewer dalam jadi kita itu membantu reviewer memudahkan mereka dalam menentukan tingkat kebaruan dari paper kita saat ini jadi artinya kebaruan dari sebuah paper itu juga walaupun apa namanya kita punya dua paper yang satu adalah paper jurnal yang setara yang satu lagi paper konferensi sebelumnya maka kebaruan dari paper jurnal kita itu juga dilihat seberapa besar bagian dari paper jurnal kita ini yang belum dilaporkan ya dalam paper-paper kita sebelumnya nah itu juga menentukan tingkat kebaruan dari paper kita jadi kalau tambahannya hanya sedikit ya mungkin dianggap monofotinya tidak terlalu besar karena sebagian besar sudah dilaporkan di paper kita sebelumnya nah kemudian ini tadi yang terkait paper yang panjang gitu ya dalam jurnal atau transactions di IEEE nah IEEE itu juga punya jurnal yang namanya letters gitu ya yang isinya adalah paper yang pendek-pendek yang 4 halaman itu nah untuk paper yang pendek seperti ini ya tentunya ruangnya juga lebih terbatas ya jadi tidak harus sampai 40 paper itu aja jadi mungkin belasan sampai 20 gitu mungkin sudah cukup ya jadi karena memang ruang yang tersedia untuk letters tidak terlalu besar ya bagaimana penulisannya ini saya rasa tidak perlu kita bahas tapi yang jelas ikuti panduan yang sudah disediakan oleh IEEE ya untuk penulisan makalah pada jurnal IEEE kemudian nah ini contohnya ya jadi ini letters tadi ya jadi IEEE wireless communications letters jadi bisa dilihat disini ada 14 acuan ya atau referensi dan beberapa diantaranya misalkan yang nomor 1 ini ini bentuknya adalah sebuah textbook dari tahun 1991 cukup lama ya jadi ini diambil cukup satu gitu saja sekedar untuk menjadi referensi tentang top apa namanya beberapa isu yang sifatnya dasar gitu ya jadi statement yang sifatnya basic bisa kita gunakan seperti ini tapi selebihnya adalah jurnal-jurnal yang baru ada juga yang cukup lama misalkan ini 2005-2007 ini juga adalah apa namanya dari textbook ini juga ya oke kemudian ini contoh kedua ini terbit di-adaptic access ini mahasiswa saya kayaknya ini referensinya sampai 47 dan seperti hal yang tadi kadang-kadang kita juga memasukkan paper atau textbook ya khususnya untuk hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang basic jadi ini ada yang dari tahun 2008 ini ada dari tahun 68 68 66 94 73 tapi selebihnya adalah paper-paper baru satu lagi ini punya orang lain ada beri transaksi on robotics ini sampai 48 bahkan disini sudah ikut dimasukkan disertasi sebagai salah satu ajuan oke jadi ini yang terkait dengan daftar ustaga atau referensis nah authorship ini juga hal penting jadi siapa aja yang perlu kita tuliskan dalam sebagai penulis dan bagaimana untuk tanya jadi prinsip yang diminta YEEE itu khususnya adalah bahwa hanya orang-orang yang terlibat dalam penulisan paper sajalah yang namanya harus masuk di authorship jadi ya saya tidak tahu mungkin tidak ada yang seperti ini ya ada hasilnya yang bagus kita tulis dalam penulisan paper untuk kita mau di jurnal wah babi itu kayaknya butuh naik pangkat kayaknya butuh hukum dari publikasi ilmiah oh namanya saya masukkan di paper sebagai penulis padahal dia tidak ikut riset apapun tidak lakukan apapun nah itu sebenarnya tidak dikendaki jadi itu nanti terutama kalau kita melibatkan penulis lainnya berasal dari instansi lainnya tentunya dia akan heran bapak ini kan tidak ikut dalam tim penelitian yang lintas universitas kenapa kok namanya bisa masuk nah itu itu bapak ibu perlu hati-hati jadi tetap kita menjaga integritas oke kemudian urutan penulisan namanya harus merefleksikan mencerminkan tingkat kontribusi dari setiap nama tersebut jadi kontribusinya ini terutama kontribusi dalam penulisan ataupun dalam konten jadi saya pernah berkontribusi hanya bikin satu grafik saja hasil analisis statistik saya saya sampaikan ke penulis utama waktu itu adalah salah satu profesor pemimpin saya kemudian masuk dalam paper yang beliau tulis bersama dengan satu tim nah nama saya muncul di situ tapi memang agak di belakang karena kontribusi saya adalah dalam bentuk kurva atau grafik plot grafik yang diperoleh dari hasil analisis statistik hanya satu grafik tapi nama saya muncul kalau memang ada kontribusi saya kemudian nah ketika Bapak Ibu mau memasukkan nama orang memang orangnya barangkali terlibat tapi barangkali terlibat dengan kontribusi yang apa ya diambang batas jadi sebenarnya namanya tidak dimasukkan tidak masalah misalkan begitu kemudian Bapak Ibu akan memasukkan nama orang tersebut sebagai salah satu penulis dalam tim tim penulis itu nah ketika memasukkan nama orang dalam sebuah paper sebagai salah satu penulis selalu Bapak Ibu minta persetujuan dari orang tersebut jadi misalkan ada saya misalkan di kontak bukan di kontak saya ditanyain sama seorang mahasiswa kebetulan mahasiswa ini bukan bimbingan saya dia hanya nanya bagaimana cara menulis atau melaporkan sebuah tabel misalkan saya ajarin ini caranya menangkirkan tabel dan sebagainya eh tiba-tiba ketika paper yang ditulis dari risetnya dia itu disubmit dikumpulkan ke sebuah konferensi atau ke jurnal eh nama saya tiba-tiba muncul padahal jelas bahwa mahasiswa tersebut melakukan riset di bidang yang sama sekali bukan bidang saya saya kan hanya mengajarin bagaimana cara menulis tabel dan seterusnya dan dia memasukkan nama saya tanpa bilang saya tanpa bilang kepada saya nah kalau saya seperti itu saya enggak setuju karena pertama itu bukan bidang saya kedua karena orang membaca bahwa nama saya disitu ada kemungkinan orang yang kenal dengan saya akan bertanya tentang substansi dari paper tersebut padahal bukan bidang saya saya enggak bisa jawabkan malah menjatuhkan nama saya jadi demikian demikian pula kalau bidang apa namanya dari paper yang saya tulis itu terlalu melebar maka orang akan menjadi apa artinya orang akan mengenal saya tidak lagi dalam bidang fokus saya karena karena kemudian kalau dicari di search di entry explore ternyata nama saya itu muncul di berbagai paper dengan topik yang amat-sangat berkaryasi nah terus fokus kompetensinya dimana jadi tolong untuk selalu ini ya selalu meminta izin mohon untuk selalu meminta izin kepada orang yang namanya mau kita masukkan dalam sebuah paper sebagai salah satu penulis seringkali juga mungkin ketika nama saya tiba-tiba masuk atau nama orang dimasukkan nah orangnya itu sebenarnya mau protes karena papernya itu jelek nama saya dimasuk di situ merugikan saya jadi selalu seperti itu kita harus minta izin jadi ada etika yang selalu kita ikuti harus ada etika jadi ada integritas ada etika itu dua-duanya kita ikuti kemudian tentunya ada first author corresponding author jadi oke nah acknowledgement ini gak terlalu penting jadi acknowledgement itu gak terlalu apa namanya bukan hal utama tapi penting juga sebenarnya jadi acknowledgement ini penting bagi pihak yang menyediakan sponsor sponsorship jadi yang menyediakan biaya dana untuk riset dan pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan riset tapi apa namanya tidak ikut berkontribusi substansi maupun penulisan jadi membuat pihak yang membantu melakukan pengukuran gitu ya itu tidak berkontribusi substansi jadi kita bisa mengucapkan terima kasih melalui acknowledgement nah ini juga penting ya jadi yang saya lihat cukup banyak contohnya setelah selesai menulis paper hasil tulisannya gak dibaca lagi nah ini juga kebiasaan kita jadi saya rasa kebiasaan yang baik setelah menulis paper coba dibaca ulang gitu ya jadi terutama kalau sudah akan disubmit sudah akan diserangkan coba kita selalu membaca paper kita kembali dari awal sampai akhir bahkan jika mungkin jika kita bisa berperan sebagai reviewer bagi paper kita sendiri nah ini memang agak sulit kalau ini sulit coba dilakukan hal yang ketiga ini coba minta tolong kolega kita misalkan teman dosen gitu ya untuk mereview paper kita ya yang mereviewnya ya kita usahakan seperti reviewer beneran jadi dengan ini tadi ya dengan kita minta kolega kita atau kalau kita mau melakukan review sendiri kita coba menilai paper kita sendiri memang sulit ya jadi misalkan apa sih yang di kontribusikan atau disumbang oleh paper ini bagi ilmu pengetahuan apakah paper ini sudah cukup dan seterusnya oke nah jadi kita coba melakukan review terhadap paper kita sendiri ya nah kemudian saya ini sedikit ya karena tujuan apa namanya jurnal yang kita bahas ini adalah jurnal IEEE maka satu hal yang cukup penting adalah memilih jurnal sasaran ya jadi mau kita submit ke jurnal mana pertama kita juga perlu melihat jurnal itu berdasarkan sifat artikelnya jadi kalau makalah kita itu apa namanya cukup panjang ya maksudnya maksudnya di jurnal ataupun transactions ya kalau makalah atau paper kita itu pendek-pendek saja misalkan singkat ya bisa saja mungkin tidak kita submit ke jurnal atau transactions tapi cukup ke letters ya kemudian kalau paper kita ini sifatnya itu seperti mengulas melakukan review mungkin ada kebaruan tapi tidak sesignifikan kebaruan sebuah paper yang disubmit ke jurnal atau transaction bisa saja kita tujukan ke magazine ya ini kalau dilihat dari sifat artikelnya tadi nah kalau dilihat dari pengelolanya di IEEE itu ada jurnal yang dikelola oleh society ya jadi setiap society itu pasti punya jurnal ya kemudian ada juga yang dikelola oleh karsel jadi kayak IEEE sensor jurnal itu dikelola oleh sensor karsel jadi ini pengelolanya ada juga jurnal yang dikelola langsung oleh IEEE yaitu proceedings of the IEEE itu ada jurnal juga tapi isinya biasanya itu berupa semacam tutorial atau apa namanya overview gitu ya apa istilahnya survei ya survei paper gitu ya biasanya kemudian kalau berdasarkan akses kita tahu ada jurnal yang sifatnya reguler ada yang open access yang reguler ini berarti hanya yang berlangganan saja yang bisa mengakses jadi apa namanya orang berlangganan itu berarti pasti membayar sehingga uang langganannya itu nanti kemudian digunakan untuk penyelenggaraan penerbitan majalah nah di lain pihak ada yang open access jadi yang pembacanya itu orang yang ingin membaca bisa langsung mengakses paper tersebut secara gratis dalam hal ini pengelolaan penerbitannya itu ditimpakan ke si penulis papernya jadi penulis papernya yang harus bayar lebih mahal cukup mahal misalnya tadi itu contohnya ada beli akses tapi tadi juga sudah disamakan oleh Pak Wahidi bahwa bagi kita di Indonesia itu cukup banyak di skopnya sampai kira-kira 50% kemudian berdasarkan skopnya ini tergantung dari field of interest atau FOI dari society yang menjadi pengelolanya jadi transactions on communications transactions on wireless communications itu semuanya dikelola oleh communication society berarti pasti field of interest jadi ruang lingkupnya pasti berada di seputar bidang telekomunikasi misalkannya tapi juga kemudian bergantung pada ruang lingkup jurnal jadi kayak IEEE wireless communications ya pasti bidangnya telekomunikasi yang wireless jadi kalau yang dengan misalkan dengan trend optik gitu ya gak masuk di wireless communications misalkan hal lain-lain yang biasa kita jadikan pertimbangan dalam memilih jurnal adalah misalkan lama waktu review dan tadi itu biayanya jadi publication fee-nya nah dari sekian banyak ini sekian banyak pertimbangan ini kita sebenarnya bisa minta bantuan IEEE untuk memilihkan jurnal-jurnal yang berpotensi kita jadikan sasaran jadi silahkan Bapak Ibu nanti mencoba masuk ke ini ya publication-best recommender .IEEE .org kemudian slash home nah nanti Bapak Ibu akan masuk seperti apa laman atau web seperti ini nah ini yang kita lakukan tinggal memilih mau periodical jurnal atau konferensi kemudian kita masukkan keyword misalkan atau judul makalahnya kemudian kita di samping itu kita juga bisa memilih memasukkan abstract misalkan abstractnya kita masukkan ke sini kemudian atau seluruh papernya langsung dimasukkan ke sini kemudian nanti ada pertanyaan mau dipublish kapan sih sebenarnya kemudian nanti tinggal get recommendations akan muncul satu deretan satu daftar publikasi jurnal yang berpotensi untuk kita jadikan sasaran termasuk dengan informasi mengenai lama waktu review biaya kemudian apakah open access atau tidak dan seterusnya jadi silakan Bapak Ibu nanti mencoba ini oke saya rasa ini yang bawah ini sekedar ini tadi saya mau tunjukkan kalau BIEE explore kita masukkan Indonesia sebagai afiliasi penulis maka kita peroleh angka-angka ini jadi konferensi itu ada 25.000 paper jurnal 571 ditambah early access artikel ini 31 kemudian yang masuk magazine 42 jadi itu kira-kira gambaran dari apa namanya partisipasi peneliti Indonesia di jurnal IEEE dan konferensi nah itu akhir dari materi saya yang tersisa nah untuk klinik ini terlanjut saya tulis jadi saya mungkin perlu janjian lagi nanti dengan Pak Wahyudi dan Bu Lina jadi kalau kita lihat ini juga banyak peminat yang nge-zoom juga yang online jadi untuk klinik besok kalau misalkan ada yang apa sudah punya paper baik itu paper yang sudah jadi ataupun setengah jadi belum selesai itu silakan nanti disampaikan ke Pak Wahyudi atau Bu Lina Prok Lina atau bisa juga ke saya nanti mungkin bisa diatur bisa juga ke saya lewat BA misalkan lewat nomor tersebut nanti mungkin besok kalau Pak Wahyudi dan Prof Lina bisa langsung menghandle on-site di kampus Unipa saya mungkin bisa memilih beberapa draft untuk dibahas secara online di zoom jadi nanti kita bahas bersama-sama jadi muka-muka ini ada manfaatnya karena kalau sekedar workshop kemudian selesai tidak ada manfaatnya nanti paling habis itu terus lupa nah ini mumpung ada acara workshop ini kalau ada yang memang sedang menulis paper bisa kita bahas bersama disini jadi besok misalkan kalau saya diberi waktu saya bisa membahas dua atau tiga draft paper yang representatif untuk dibahas secara online saya rasa itu dari saya terima kasih saya kembalikan nanti ke Bu Berta silahkan terima kasih Terima kasih.